Jari-jariku, sahabat berhitung. Operasi kali, bagi, tambah dan kurang dengan cepat bisa dipecahkan hanya dengan mengandalkan permainan jari-jemari. Dari bilangan satuan hingga ribuan. Orang tua tentu senang. Anak-anak pun menjadi gemar belajar matematika. Bagi mereka yang lihai berjari matika, soal hitungan apapun bisa selesai tak lebih dari satu menit. Jari matika ditemukan oleh Septi Penny Wulandani, seorang wanita asal kota Salatiga, Jawa Tengah. Istri dari Wahyudi Marianto ini menemukan metode jari matika lewat ketiga anaknya. Sebagai ibu, Septi melihat kecenderungan anak-anak tergantung pada alat hitung seperti kalkulator untuk mengerjakan soal matematika. Maka yang pertama muncul adalah ketika anak pertama saya memainkan jari-jarinya secara konvensional. Ini lima, ini lima. Setelah yang dimakan itu, saya berpikir, oh, kenapa tidak ya ini dimainkan untuk belajar matematika. Sebelum diajarkan pada anak-anak, orang tua harus lebih dulu dikenalkan pada jari matika. Cara mengajarnya sederhana. Bagi orang tua dilakukan dengan tatap muka sambil bernyanyi yang melibatkan sekaligus 10 hingga 15 orang. Sedangkan pada anak-anak, jari matika diperkenalkan dengan bermain di alam terbuka. Jari matika ini sebenarnya dibagi dalam empat level. Level pertama tentang penambahan sederhana. Level kedua tentang penambahan dua digit. Kalau penambahan dua digit dan perkalian sederhana. Level tiga tentang perkalian. Perkalian sudah satu digit, dua digit dan pembagian sederhana. Level keempat mengenai perkalian dan pembagian yang digitnya lebih banyak. Plus pengenalan matematika secara tukar. Berkat jari matika, Septi beberapa kali meraih penghargaan di tingkat internasional. Berkat metode sederhana ini, jutaan anak telah dimudahkan dalam belajar dan makin percaya diri merajut masa depannya. Damarsinoko, Salatiga, Jawa Tengah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.